Salam ceria dan selamat datang di channel Karawang Sejagat. Kali ini info berita datangnya dari drama Joseon Exorcist resmi stok penayangan. Kemarin pihak SBS konfirmasi kalau dramanya hanya ditunda untuk minggu depan, tapi kali ini pihak SBS benar-benar menyatakan bahwa drama tersebut akan dihapus. Produser Sin Kyungso saat ini telah menghubungi para aktor untuk memberitahukan tentang penghapusan drama tersebut. Begini komentar Korea Netizen. Oh luar biasa, terima kasih atas kerja keras Anda. Mari kita selidiki apakah hak siar drama ini akan dikirim ke luar negeri. Apakah ini benar dihentikan? Aku harap tidak ada drama seperti itu lagi. Ah lega, drama Joseon Exorcist banyak menuai kontroversi, diantaranya cerita sejarah Korea yang melenceng dan penggunaan properti khas China. Beberapa brand iklan ternama seperti Samsung Electronics, LG Health dan Beauty, KT dan CJ membatalkan iklan dan sponsor. Selain itu banyak rumor lain bermunculan. Penulis drama dituduh sebagai keturunan Korea-China. Drama ini dirumorkan adalah sejarah Korea Utara. Dan ditambah lagi Pemkot lokasi syuting drama tersebut menolak tempatnya dipakai untuk syuting drama tersebut. Tim produksi mengklaim kalau drama tersebut memakan biaya sekitar 32 miliar won atau setara 407 miliar rupiah. Sekian info video dari kami. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa, komen, share dan like video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Karawang Sejagat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.